Film-film Netflix selalu menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Army of the Dead adalah sebuah karen Jack Snyder yang telah sukses menggarap Justice League. Army of the Dead dibintang oleh The Bautista sebagai filarnya. Ada beberapa jenis jommy di Army of the Dead ini. Ada jommy alpha, jommy yang sangat kuat, tidak tembus peluru dan tahan dari jalan matahari. Ada jommy cengos, jommy yang selalu semangat dan lapar mengejar mangsa-mangsanya. Ada juga jommy yang lambat, jenis jommy ini adalah jenis kebanyakan pada umumnya jommy. Ada juga jommy ikan asin, jommy yang hidup kemali jika kehujanan. Army of the Dead bisa disaksikan di jaringan Netflix mulai 21 Mei. Sebelum kita menuju alur cerita Army of the Dead, silahkan klik subscribe, like, komen, dan juga share. Agar supaya channel ini tetap berkembang dan tidak mati seperti jommy. Oke, langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Kamera, roll, and action. Cerita diawai dengan kecerobohan pawai militer dengan pelengkepan komplit yang membawa muatan misterius dan sangat dirahsiakan. Rombongan militer bertabarkan dengan mobil pengantin yang lagi anuk. Boom! Mereka bertabarkan sehingga muatan terguling. Seorang kemandan menghubungi markas, tetapi markas menyarankan untuk segera meninggalkan muatan. Tapi para tentara diliputi rasa penasaran dan malah menenggalkan muatan. Sayang, sebelum mereka mematuhi perintah markas, sang muatan memangsa pasukan satu persatu. Yap, muatan tersebut adalah jombi ganas. Yang kebal dari berbagai macam peluru. Dari sekian pasukan tersisa dua orang, dan tak luput mereka pun dimamam si jombi. Dan dalam hitungan detik, mereka bangkit menjadi jombi. Sang persediaan jombi bangkit dan bersiap menginovasi Vegas. Dan malam itu juga Vegas seperti kiamat. Semua manusia berubah menjadi jombi. Tambak di antara jombi, beberapa orang mencoba membebaskan sisa manusia di Vegas. Dan dikarenakan neraka Vegas terkombinasi terlalu luas, pemerintah menutup kawasan Vegas dengan benteng kontainer. Dikarenakan tidak kunjung pulih, pemerintah bencana akan meledakan Vegas dengan nuklir. Sementara di sebuah restoran fast food, tampak sang kopi Scott Ward didatangi seorang pengusaha tanah kasan. Dia merayu Scott untuk masuk ke Vegas dengan imbalan 50 juta dolar. Wow! Kenapa sang pengusaha menawarkan uang yang banyak kepada Ward? Karena-karena Ward adalah seorang patriot yang menyelamatkan menteri pertahanan dari kerumungan sang jombi Vegas. Walaupun Ward tidak bisa menyelamatkan sang istri cinta dari gigitan sang jombi, isi Ward di karantina di rumahnya. Karena tidak kunjung sembuh, dengan terpaksa, sungguh Ward memunuhkan belati di kepala sang istri. Ya, mirip-mirip kuntilanaklah ditusuk paku di kepala. Ternyata, tindakan Ward dibenci anaknya Kokom. Ward membunuh istrinya di depan anaknya Kokom. Dan Kokom memutuskan untuk menjadi sukarelawan di kam karantina. Walaupun Kokom selalu bertegang dengan warna penjaga karantina, tapi Kokom memang seorang wanita yang muda yang tangguh. Kembali kuat, tanpa berpikir panjang untuk 50 juta dolar, dia mulai mendatangi teman-temannya dan membuat tim 50 juta dolar. Tim tersebut adalah Mariah, seorang mekanik wanita yang tangguh. Si akang tukang gergaja mesin, dan veter sang pilot heli. Ada juga Agusman, seorang yang mirip-mirip youtuber pencari subrek dengan konten gilanya. Dan terakhir, tukang kunci seorang keturunan Jerman. Besoknya, tim bertemu dengan sang pengusaha Tanakasan, dan merapatkan rencananya. Tim masuk ke arena Vegas dengan bantuan Kokom, yang punya akses di sekitar neraka Jomi Vegas. Lalu, tim dipertemukan dengan Lily Sang Koyote, atau kami menyebutnya Caruh. Lily ini adalah seorang petunjuk jilan menuju neraka Vegas. Dikarenakan ada warga yang masuk tanpa izin, Kokom memaksa Ward untuk bergabung bersama tim, masuk ke dalam Vegas. Jelas, Ward menentangnya. Namun, karena ancaman Kokom, akhirnya Ward mengabulkannya. Dikarenakan merasa kurang kruk, Lily merekrut sang penjaga. Tim sudah masuk ke dalam Vegas, tampak tumpukan Jomi yang mengering, seperti ikan asin. Katanya, mereka hidup kembali jika hujan turun. Tentunya, mereka menjadi jombi kembali, bukan menjadikan asin. Tiba-tiba, Tim terhenti karena ada sebuah penampakan dari Valetain. Seekor macan buruk yang ternyata macannya jombi. Lily merayu sang penjaga dan menembaknya. Ternyata, Lily menjadikan sang penjaga sebagai tumbal. Tumbal untuk sang Alfa, raja, dan ratu para jombi. Jombi yang kebal terhadap matahari. Dan sang jombi menerima persembahan Lily. Mereka membawa penjaga untuk mengawadang, atau makan siang bersama teman-temannya. Tim mulai bergerak dan masuk, ternyata di dalam hotel banyak jombi yang tertidur. Tim tidak boleh menyentuh dan menyelinari matanya. Ternyata sang pengawal sengaja menyesatkan salah seorang tim. Untung dia sigap membunuh jombi satu persatu. Tapi jombi terakhir yang dia bunuh justru membuat kegaduhan dan membangunkan semua jombi di ruangan tersebut. Pertempuran hidup dan mati tak terlelakan. Rupanya sang pengawal mengkhianat tim. Dan cemer temannya si Agusman akhirnya ditekebung jombi. Tapi sebelum dia disantap jombi, Agusman menembaknya. Terjadi delikan dahsyat dan menghancurkan jombi. Tim sudah masuk ke otak tujuan dan mulai menembaki satu persatu jombi. Mereka membagi tugasnya masing-masing. Ward bersertama kau menyiapkan genset. Tukang kunci bersama Agusman dan si tukang gergaji menjembal pintu. Sementara Lily dan sang pengawal menjadi tameng. Ketika standby Lily dan sang pengawal mereka diserang sang alfa. Dan sang pengawal berhasil membunuh dan memotong leher Queen of Alfa. Ternyata misi sang pengawal yaitu untuk mewawah darah dan kepala sang alfa. Menurut berita di TV, ternyata pengawal Pegas dimanjukan lebih awal. Tentunya membuat tim harus bekerja lebih cepat dan berpacu dengan waktu. Tim mulai berkabung kembali di depan super berangkas. Ya, si tukang kunci berhasil memukanya. Tanpa kemandu, tim mengemas uang di dalam berangkas. Sementara di luar, tetua jombi marah dan kecewa karena kekasihnya, The Queen of Alfa, telah dibunuh. Tetua jombi bersiap pasukan yang bersiap menyerang ke dalam hotel. Ketika Ward berniat mencari kokom, ternyata jombi telah masuk ke lift dan membunuh kekasihnya. Tepat di depan matanya. Pembantai yang tidak tererakan. Pertarungan brutal Ward kembali terjadi. Di sisi lain, pengawal ternyata mengkhianat tim. Dia mengurung tim di dalam gedung. Dan ketua jombi telah sampai di depan berangkas. Tapi si tukang gergaji malah mengajaknya duel. Tentunya bukanlah lawan yang seimbang. Namun si tukang kunci memasukkannya ke dalam berangkas. Dan si tukang kunci malah menjadi santapan ketua jombi. Sementara di pelarian sang pengawal, dia malah apes. Ternyata dia menjadi santapan macan jombi. Mamam tah. Tim terbelah dan yang tersisa tinggal Ward, Agus Man dan si Lily Caruhta. Pembantai jombi terjadi di kasino. Sungguh pertarungan yang tidak seimbang. Agus Man bermanikan uang dan digerumut jombi. Dan dia ternyata tergigit. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan meledakan granat. Lily dan Ward sampai di atas menuju Heli. Tapi sang tetua jombi terus mengejar. Lily menggunakan kepala sang teratu jombi agar jombi tak menyerang Ward. Ward berhasil kabur bersama Heli. Karena kesal dan pusing, tetua jombi menyerang Lily dengan tumbaknya. Sementara Lily melepaskan kepala ratu yang hancur berantakan di lantai. Tetua jombi kesal dan menggigit Lily. Ward bukanlah pengecut, dia kembali lagi ke gedung dan mencari Kokom. Sementara si Kokom mengenap-ngenap sendiri di lorong gelap dan menemukan manusia, tawanan sang ketua jombi. Di tengah pelariannya, Kokom dihadangin jombi dan dia berhasil membunuhnya. Ternyata temakan Kokom terdengar oleh Ward. Ward berlalir mengejar Kokom. Ketika tetua jombi mengejar, Ward datang tepat di depan Kokom dan berhasil lolos. Namun ketika mereka sampai di atap, ternyata tetua jombi tetap mengejar dan dia loncat ke atas Heli. Baku hantam tetua jombi dan Ward membuat Heli hilang kendali. Tembakan Ward akhirnya malah mengenai si pilot. Ward akhirnya digigit jombi. Dengan setua tenaga, Ward menemukan kepala tetua sehingga terberai. Sementara peluru nuklir telah dilepaskan ke neraka Vegas yang menyebabkan laburnya Vegas. Hempasan nuklir membuat Heli terbelai. Di antara penumpang, hanya Kokom yang masuk utuh. Sementara Ward yang tergigit terpaksa ditembak Kokom akan tidak berubah menjadi jombi. Di antara runtuhan Vegas, muncul pengosang tukang gergaji yang membawa beberapa tas uang. Dengan beberapa gepok uang, dia menyewajat pribadi dan terbang menuju Meksiko. Namun ketika dia merayakan pererbangannya bersama Pramugari, dia merasa lemas. Dan ketika dia ketulet, ternyata dia baru sadar. Ada gigitan di tangannya. Dan gigitan tersebut sepertinya sebuah petunjuk untuk seri jombi selanjutnya. Tamat! Itu tadi yang cerita film Netflix Army of the Dead. Perjuangan mengais jutaan dolar yang malah harus dibayar dengan nyawa yang sia-sia. Semoga Anda semua terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga untuk share-nya. Saksikan juga arus cerita film lainnya. See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton